Membawa satu sama dan ini dia, Marshal Danang sudah memandu kembali untuk kembali ke Land of Dawn. Oke, Kimura, Benedetta sementara. Yep. Lawan adalah Therisla yang digunakan oleh Aran. Hmm, ini kalau bicara tentang clear, sama-sama punya power. Tapi masalahnya ini Benedetta bakal menang rotasi duluan sih. Mobilitas tinggi banget tapi ternyata untuk sekarang di awal awal udah ada aksi. Jadi, bantuan yang dibantu tadi yang ataupun Gary emang datang untuk bisa memberikan sebuah backup-an. Tapi masih gagal, tetap bisa mendapatkan point kill. Yep, dan nampaknya memang early yang memang harus dipegang sih sama Aura dengan adanya Martis ini. Ya harus mereka maksimalin dengan rotasi cepatnya juga. Jangan sampai nantinya ngasih space untuk Kimura-nya bisa join the fight. Apalagi Martis Hero yang memang harus bisa pegang jalanan permainan ya di 2 menit awal bahkan. Sementara itu Gary, Kimura pun sudah hadir. Derian sudah menampakkan wujudnya. Gugun mencoba untuk bisa mendekat. Dengan penggunaan Martis yang dia miliki tapi First Blood menjadi milik Jari Aura. Pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Turtle-nya. Belum menjadi milik siapapun tapi Gary dipukul mundur. Jauh banget dan Turtle menjadi milik Jari Aura. Yap, ini keunggulan yang cukup banyak banget bisa dimanfaatkan oleh Aura First Blood Turtle-nya. Dan ini yang memang sudah harus mereka maksimalkan dan ini yang sudah mereka dapetin. Oke, dan kita lihat untuk emblem set yang dibawakan Watt dengan satu witness finder yang dibawa oleh dia ternyata. Dan juga emblem mage yang dipakai bersama dengan Thrill dan juga ada Mystery Shop ada di bawah. Jadi ada diskon yang bisa dimainkan sedangkan Kabuki masih dimainkan basic common emblem. Typically Cloud untuk bisa bertahan di landing dia dan bahkan sekarang lihat bagaimana Kabuki diberikan dua lane selesnya. Langsung makan dua lane ya? Dua lane betul. Lebih cepat jadi. Yap, dan ya ini juga Benedetta akan ngejawab nantinya split push power dari Cloud ya. Mau gak mau ini harus ada yang nanggulangin nih. Jangan sampai kecolongan lagi. Dan like the final blow juga sudah mulai dibuka. Tapi audience prediction yang sudah kita lihat juga sekarang 50-50. Wah, bisa 50-50 begini nih? Bisa, ask di audience juga bisa. Pas banget cuy. Bisa kayak begitu gak kurang-kurang lebih nih. Tapi Drian numpang lewat nikmat banget ya dengan Pompinator, Wild Charset yang dikeluarkan pula. Tapi tidak ada wall of damage di area tersebut. Masih coba untuk saling tarik ulur raja ya sebenarnya. Tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Aura mereka akan lebih lalu wasa lagi untuk invade jungle-jungle yang dimiliki oleh Dewa United. Ya, dan Blessing Might memang diambil tadi oleh Case. Jadi hanya akan riset dulu dikarenakan what mungkin harus di cover. Tapi yang paling penting EXP lane ternyata berhasil depression oleh Aran. Iya, itu ya menang sebenarnya bisa dibilang harusnya bisa menang jalan. Tapi dari tadi ditahan terus-terusan kan? Iya, gak boleh pergi banget dia. Karena clear-nya juga cukup cepat kan dari Terizla. Oke, dan sekarang kalau kita lihat Kimura memang dia build-nya langsung ke diamond item. Ada series hammer juga. Sedangkan Aran dengan defense item, dominan saya sebagai first item dia. Ini bakal bisa menahan sih untuk damage awal yang dibawakan oleh Dewa. Menang level sih dari Aran-nya. Ini benar-benar nge-poke terus-terusan ya dengan execution strike-nya. Tapi kita akan melihat bagaimana kontes Karah Turtle yang sesaat lagi akan sudah mulai disetup oleh Gugun. Iya, tapi antara Gugun, Aran, Gari ini leveling-nya sama-sama. Lama Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Pertembulannya kembali terpecah dia tersebut Gari. Masih cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Dan juga Case mencari positioning agar jauh lebih nikmat lagi bisa memberikan bantuan terhadap rekan-nya. Dan ternyata sekarang udah mulai di take over sama teman-teman dari Dewa United. Ternyata di reset aja. Lima player sudah siap. Dan Gari lebih memilih untuk secure Karah Turtle buffnya terlebih dahulu. Tapi balik lagi ini barrier ini nyebelin juga bisa bantu-bantu buat reset kan? Iya, bisa kedorong dikit ya. Ini langsung reset semuanya. Dan Watt juga sama diberikan 2-0. I'm Offender-nya connect lagi. Penalti zone-nya juga udah lanjut dikeluarkan begitu saja. Aleksopan yang belum latih-nya udah terlihat di air tersebut. Tapi Yawinya berhasil langsung dihancurkan pertempuran yang terus terjadi. Aran dan juga satu rekan-nya kembali dan gugun. Keilangan coba-nya SP gak membuat dirinya pulang sepakilangnya secepat. Rifle kill, Lukey Mormendia. Akankah didapatkan tapi tidak mereka semua memilih untuk memundur. Ini dia satu hero power dari Case. Valentina. Dengan adanya efek terrifying. Dia juga bisa ngasih burst damage dan ultimate kopian. Yang tadi menunjukkan ada decimet. Betul, decimet yang diambil dan membuahkan triple sekaligus. Wow, hampir saja tapi Kabuki masih brutal untuk bisa melindungi diri dan berhasil mendapatkan karis atau play. Tapi Kabuki, wordplay sudah terlihat di depan mata. Yes, dan itu adalah shutdown yang begitu mahal ya. Terhadap triple kill yang tadi baru saja didapetin sama case-nya. Betul, pasti fresh di ingatan kita. Triple dengan decimet langsung dibalaskan juga. Dari Kabuki yang selamat berkat purify. Wih, entropinya langsung dikeluarkan begitu saja tapi untuk wardnya masih berhasil selamat. Mekanik yang sangat tinggi. Yap, dan pertukaran terjadi antara kedua turret ya di arah bawah dan juga atas. Di mirror saja Aran juga masih sibuk untuk clear wave-nya terlebih dahulu. Tapi memang aura masih terbilang cukup umbul dengan objektif yang mereka dapetin. Ya, tapi lagi-lagi Aran harus kehilangan turret untuk pertama kalinya juga ya. Di bottom lane yang selalu bisa diambil oleh Kimura. Dan jelas pekerjaan yang akan jauh lebih berat di arah atasnya tadi ward yang memang di genking. Tapi ternyata masih cukup cepat juga untuk menggunakan entropi dia. Jadi sejauh ini dari Dewa meskipun mereka tertinggal seribu goal. Tapi selama mereka bisa menjaga Kimura ataupun dengan wardnya. Ini bakal bebas banget untuk Dewa di live game. Ya, dan Aran juga sebenarnya kayaknya lagi dilema ya. Dia mau ninggalin lane-nya juga jadi kedorong, gak ikut fight juga jadi susah. Tapi gempek, ke aplikasi baru kita gopay. Terakhir kali Nathan muncul di MPL ID adalah 371. 371 hari yang lalu. Hitung terus pokoknya. Hitung terus. Hitung ya, hitung. Season sebelah. Di hitung terus. Digunakan sama Nino waktu Alter Ego. Dan berhadapan dengan Aura loh. Dan Aura waktu itu menang. Menang 2 kosong ya. Dan sekarang Aura harus bertemu dengan Nathan yang dibawa oleh Watt. Oke ini, oh kira-kira mau dikasih tuh purple-nya. Yap. Ini dia, wait, what? Oke, Ikari mendanak hadir dan juga memberikan sebuah hal yang tidak diinginkan oleh Aura. Tapi Penalty Zone udah mulai connect kembali. Connect lagi karena beberapa player T. Gari-Gari ngeberhasilnya tidak hancurkan. Dable Kimberhasilnya dapatkan pula Gugun. Dan juga Kabuk Kimberhasilnya mendapatkan 1 point kill. 3 orang langsung lenyap. Yap, ini salah jumlah juga ya sebenarnya. Kita melihat bagaimana adanya inisiasi dan kombinasi Penalty Zone disambut dengan adanya Blazing Duet. Ini memporak perundakan semua yang set-up yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain Dewa United. Walaupun retribusi dari Gary itu on point. On point banget ya. Tapi sebenarnya Kimura juga tadi punya chance untuk tidak join team fight-nya. Tapi karena memang sudah terlanjur diinisiasikan dan dia mencoba untuk membantu rekannya yang lain. Pada akhirnya harus tiga tadi yang tumbang di satu. Itu mahal ya. Jadi sekarang Aura berbalik unggul lagi nih di game yang kedua. Terlihat dengan adanya Kimura ini yang justru udah mulai ketahan ya. Dia gak bisa bergerak lebih leluasa lagi dan Kabuki udah mulai rotate ke arah bawah. Dan Kimuranya ini udah mulai dicicil Yawi. Sudah hadir dari lini paling depan. Tapi nampaknya Kimura ditanya. Oke, I'm offended ya konek dan Kimura down. Wow, ini 4 versus 1. Bukan hal yang diinginkan oleh Kimura. Mempertahankan outer bottom turret sekuat tenaga. Tapi memang apalah daya digempur langsung dengan pemain. Selesai sesempat itu tapi depannya berbeda. Nah Watt juga tidak ingin ketinggalan apa yang akan dilakukan oleh beberapa pemain yang milikin oleh Aura. Dia balaskan secara langsung. Jadi jangan sampai Wattnya lepas dari pengawalan dan penglihatan loh. Karena dari tadi kita melihat Aura mereka memang dapetin point kill. Tapi itu dari Kimura. Bukan dari Watt yang harus mereka cari semenjak awal. Dan Watt kalau jadi kita tahu potensi. Kalaupun musuh bisa dapetin Lord. Mereka punya super minion. Itu kayak kertas di depan Nathan di live game. Iya. Ini masalahnya Wattnya masih baik-baik aja kan. Betul. Dapetin space juga. Dan ya kita akan melihat lah bagaimana Watt ini. Jangan sampai dikasih celah lah. Itu celah kecil aja bisa jadi celah besar buat dia. Iya karena ya ada cukup banyak turat yang merasa didapatkan oleh Watt juga. Iya. Ada konsil tadi sepertinya sudah terdengar. Dimana ke arah perginya mereka. Dimana ke arah migrasinya mereka. Karena Drian mau gak mau menjadi sosok terdepan untuk mencari informasi. Tapi barusan masih gagal untuk membuat Lordnya crescent. Hei. Imovendantnya Gonek. Lagi dan lagi Gari yang berlangsung menghilang. Dengan sangat cepat. Oke. Bagaimana kali ini ada satu buah lain kepanut loh. Bahkan cepat langsung saja Gugun hilang. Shotout didapatkan oleh tangan dari Watt. Oke dan Wattnya berhasil lagi membuat semua pergerakan di pada Lord. Yang tadi berhasil langsung diapakan. Tapi Wattnya membuat semua perbedaan. Tapi double kick pun berhasil didapatkan oleh Kabugi. Oke Aran mengejar. Tapi dapatnya Watt. Watt masih ingin lebih. Dan tidak bisa dengan dua player yang harus dihadapin. Tapi di bagian tengah. Kimura berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu. Outer turret mid. Oke. Tiga tukar tiga. Tapi dengan Lord yang didapatkan oleh Dewa United. Plus outer turret mid lane. Yap. Dan mereka tinggal menunggu sebenarnya. Membiarkan slow push. Karena di area top kita bisa melihat bagaimana. Lordnya dibiarkan berjalan sendirian. Tidak akan di clear oleh pemain-pemain Dewa United. Oke. Tapi ini inisiasi kejutan dari Yowie ngeri banget ya. Tadi dia berkira-kira pended. Itu betul-betul langsung ngelok pergerakan dari Gary-nya. Sehingga dia tidak bisa juga tadi untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Dan kita bisa melihat sekarang. Level yang memang diumpulkan sama Gugun. Tapi perlahan juga Dewa United. Ini udah mulai mengejar dan memberikan tekanan nih terhadap Aura. Apalagi ada Wind of Nature ya. Yang berhasil dibeli oleh Watt. Berarti dia sudah punya self-defense ketika ada Blazing Duet. Yang dilepaskan. Jadi ini gak bakal aman untuk Kabuki ketika dia melompat. Dan Watt ini masih belum ada yang nge-trigger Wind of Nature-nya. Karena rada curang juga ya antara Cloud dan juga Nathan kalau emang bertemu image dari Nathan. Masa Cloud? Iya bisa masuk semua ke Cloud gitu loh. Betul. Masa Cloud-nya kalau lagi Blazing Duet pakai Winter kan gak mungkin ya. Susahnya di sana sih. Benar-benar. Ketemu magic-magic Marsman ya. Belum pernah ketemu ya sejauh ini ya. Iya belum. Tapi ya sekarang walaupun Gold-nya memang masih tetap diunggulkan oleh Aura. Ini Dewa juga. Mereka punya momen-momen yang akhirnya bisa mereka pegang gitu loh. Sehingga mereka dalam posisi yang gak tertekan sekarang. Ini bukan Gold yang benar-benar jauh ya. Iya. Kita bisa bilang ini masih bisa dibalikan kapanpun oleh Dewa United. Yap. Dan dengan keadaan seperti ini mau gak mau ya Benedetta lah. Harus mengambil peran untuk bisa memegang landing jauhnya. Memanfaatkan seluruh mobilitas dia yang sangat tinggi. Tapi Yes, Kiel melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Benedetta. Yap kalau bisa Benedetta-nya ini manggil Kabuki ini buat nyibukin dia di land jauhnya. Karena di dalam fight ini Kabuki udah nyumbangin damage yang cukup besar dengan. Ya ini hampir 90% loh dari kill participation. Betul, betul. Cari informasinya pakai entrofi. Iya. Kan entrofi cepat juga ya. Iya. Belum lagi ada musik-musiknya tuh. Kalau pakai entrofi. Musik. Tapi ya masih sabar dulu untuk menunggu kehadiran Lord Yacin The Hands nantinya. Dan masih belum kelihatan sih sebenarnya pergerakan seperti apa yang akan diinisiasikan oleh kedua belah tim. Karena sama-sama punya hero sisi dari romernya yang bisa menciptakan momentum. Betul, sebenarnya lebih ngeri untuk Dewa ya. Karena kalau kita melihat line up mereka sendiri, mereka gak ada yang bisa meng-cover Wat secara sepenuhnya. Jadi Wat disini benar-benar harus bisa mandiri banget penempatan entrofinya di belakang. Untuk bisa nge-dots nanti semisal ada final t-zone yang dilepaskan ke dia. Oke. Dan dengan minimnya juga dari turret yang masih berdiri dari Dewa ya. Ini ngebuat pergerakan mereka agak sedikit terbatas. Sakit banget loh itu. Sakit banget. Sakit banget damage Kabuki. Dua hit loh itu tadi. Karena snowball banget deh. Lima kill. No death. Dengan empat assistnya. Ini berarti akan ada adu cepat-cepatan damage ya. Antara Wat dan juga Kabuki. Dan adu lincah juga ya. Karena sama-sama punya blink ability gitu kan. Betul ya. Tapi dari tadi ya Gary pun harus hati-hati dengan positioningnya. Dimana sekarang? I'm offendednya. Masih berhasil. Digocek saja oleh Gary. Tapi kemburan di bagian belakang. Tapi ada Julian juga tadi yang udah mengeluarkan lagi seluruhan. Suara sekiranya yang dia milikin. Yskelnya diusir jauh banget. Ada E-Trophy juga yang udah dikeluarkan oleh Wat. Tapi dimana warna untuk sejauh ini masih bisa bertahan. Dan juga pergerakan Yskel dan juga Arana berhasil langsung dihancurkan. Dengan sangat cepat. Bila jadi udah dikeluarkan pula. Tapi Garynya berhasil dihancurkan dengan sangat cepat pula. Case-nya ada Winter Treasure udah lanjut dikeluarkan. Case-nya masih bisa bertahan sejauh ini. Tapi Wat masih bisa mengatakan damage pula. Ada tiga player. Tapi Kimura mencoba untuk bisa mendapatkan type program ke Gugun. Tapi Gugun masih berhasil selamat. Wah itu aksi penyelamatan dari Kimura. Dan lihat bagaimana Wat-nya mencoba untuk bertahan dengan Wind of Nature. Semuanya dan case-nya. Berusaha juga untuk mengeksekusi dengan desimet curiannya. Ya kan Wat sudah ditempel ya tadi. Ditempel oleh Yawi dan bahkan dia tidak tubang sama sekali. Dan sudah mulai diberikan untuk kedua buff kepada Wat. Sudah punya damage sekarang Wat. Ini bakal jadi the carry sih harusnya ya. Betul. Harus dijagain juga. Dan dengan adanya fight tadi. Sebenarnya masih berimbang ya. Pertukaran nyawanya terjadi. Sehingga Lord-nya juga gak yang langsung di set up oleh kedua belah tim. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Gugun. Ini harus bisa menjadi eksekutur nih. Iya karena tadi war-nya juga dimulai dengan awalan yang tidak baik semuanya itu. Miss-miss semua itu tadi. Itu wild charge-nya kemana. Terus juga clicker. Clicker-nya kemana. Wild charge-nya kemana gitu. Wah oke. Oke dari kedua jungler mungkin antara Gugun dan juga Gary disini. Sama-sama dengan penggunaan tank jungler. Jadi sama-sama dengan utility jungler. Dimana mereka akan berfokus. Ini untuk menahan Lord-nya. Ada dancing di sekitar area Lord. Baru nanti mereka akan mencari sedikit ruang gerak. Untuk siapa yang akan memulai terlebih dahulu team fight. Oke. Dan sebenarnya dari counter initiate juga gak sih? Yang diperlukan gitu loh. Jangan sampai nantinya ter-counter satu sama lain. Dan akhirnya malah jadi dibalikin keadaannya. Tapi Yawi terlalu jauh. Nah lo Yawi yang tertangkap basah nih sendiri. Dan akan Kak Yawi bisa bertahan. Tidak. Sakit banget Wat. Sakit banget loh. Instant banget damagenya. Iya dan balik lagi Yawi bukan pure tank juga. Dia gak punya durability yang tinggi. Jadi penetration juga udah bakal langsung terabas aja. Ini gak ada pola pertama sekali. Tadi yang membuat akhirnya Lord-nya bisa dipegang oleh Dewanya. Waduh penalty zone yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Tapi Gugunnya sekarang tertinggal. Dan juga Aran menjadi orang terakhir. Alek topennya berlangsung dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar lagi ke temikana. Tapi Gugunnya masih berhasil di dapatkan. Tidak. Gugunnya ke spawn untuk Kalinikimura mencoba bisa mengejar. Sedikit lagi yang tersisa. Ada pentam slash. Ada flicker. Tapi Keisga galutnya bisa mendapatkan Gugun hanya. Dan dua orang yang berhasil dihancurkan. Dan ini bahayanya Valentina megang desimet. Ini physical damage masuk. Magic juga masuk. Dia ini bisa kabur juga dengan adanya Arcane Shade dan Shadow Strike. Dan bahkan ketika Aran membuka dengan penalti zone tadi. Dia terkena efek terify. Iya galau dia. Galau dia. Dan di belakangnya. Kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali. What? Yang bisa menahan dan memberikan posisi yang bagus. Kok bisa ya? Positioningnya, decisionnya. Ini yang. Ini loh. Kimura juga ya. Ini Kimura ngacak-ngacak semua loh dari tadi. Finally akhirnya. Walaupun tadi di awal game dia yang diaacak-ngacak kebisa-bisa. Iya betul. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana peran Kimura tadi ketika ada teamfight yang terjadi. Langsung lompat ke belakang. Ada Electrofinal Blow juga bisa dilepasin. Dan bahkan dengan efek petriva yang diberikan oleh Kimura. Memudahkan teman-teman yang lain untuk ada follow up juga. Dan ini udah masuk menit 17. Dimana kita tahu Martis. Akan semakin menurun dari kurvanya. Masalahnya ini jadi punya Martis juga dari Dewa United. Plus magic damage-nya itu loh. Betul. Iya kan semuanya jadi malam. Loh. Rian kehilangan cukup banyak air spingga bisa terlalu memaksakan. Kecuali ada follow up damage instan yang bisa dia dapatkan. Tapi Lord udah masuk di area dalam. Lordnya masih bisa di clear juga. Tapi kayaknya bakal tabrok. What? Ada satu lagi pergerakan yang udah mereka lakukan dengan sangat-sangat cepat. Tapi Bestar Deramid-nya udah berhasil dihancurkan Gugun. Terlalu berani untuk keluar dari area pekarangan. Dan Dewa juga coba untuk meredam ya. Dari segi agresifitas yang mereka lakukan. Berpuas dengan adanya dua Bestar Deramid saja yang hancur. Mereka regroup lagi. Mereka mundur lagi untuk set up ulang. Karena ini defensif dari Aura juga cukup kuat ya. Mereka bisa punya adanya Eternals Guard itu. Mereka bisa nge-clear land cepat lah ya. Mereka ada ke sana. Kabuki juga bakal kan. Masih ada Kabuki yang dimana harus berhati-hati juga bagi Dewa United. Karena dari sisi Aura dengan adanya Blessing Duet yang dipegang oleh Kabuki. Jangan kan Blessing Duet. Di light game. Basic attack dari Cloud yang dicari. Iya. Itu tadi Lord aja bisa di meltdown cepat kan. Cepat banget. Pake basic attack ya. Nahan aja stacknya terus-terusan. Dan ini pun yang sudah dilakukan oleh Aura. Bagaimana gold laner mereka akan diberikan buff-nya. Sebagai the carry nantinya. Sebagai penyumbang damage-nya juga. Tapi untuk real-time victory rate kita. 69% menuju ke arah Dewa United. Dari Dewa mereka sudah dapetin dua Bestar Deramid itu penting banget untuk mereka. Karena super minion yang sekarang yang memang sudah ya mungkin rehearse ya. Itu Lord-Lord kecil yang senang berjalan juga. Karena sangat susah untuk membiarkan sebenarnya super minion lewat begitu saja. Ini mau gak mau mereka harus bisa anterin minion. Ini lewatin sungai terlebih dahulu baru mereka agak aman. Ini harus berharap dengan adanya inisiasi yang dilakukan sama Aran sih. Betul. Aran plus Yawi tenggal follow up juga. Dan itu yang harus dimanfaatkan. Tapi sayangnya dari tadi Dewa United juga mereka cukup sigap. Bisa counter initiate. Mereka juga punya dari watnya juga punya pirifa yang ditargeting terus-termenerus. Dan sekarang Lord sudah muncul. Ini adalah Lord yang sudah ter-evolver di menit ke-19. Setup sudah mulai dilakukan oleh Gary. Tapi Gugun masih mencoba untuk mencari informasi. Dan jangan lupakan Case sudah siap dengan decimetnya. Ini lebih ke harus hati-hati untuk dimurah di bawah. Yap. Dipancing terus Case-nya ya. Dipancing terus. Tapi Case belum mau menerima pancingan tersebut. Tapi Lord-nya keraset. Oh Driannya sadar? Ya. Sementara Driannya harus menempelkan diri terhadap tembok. Memanfaatkan pasif yang dia punya. Yap. Dan mengetahui bahwa dua pemain dari Aura ada di arah bottom. Sebenarnya juga ini bisa dimanfaatkan oleh Dewa untuk bisa langsung ngepok ya ke arah Lord-nya. Tapi tidak mereka lakukan. Mereka bermain lebih hati-hati lagi. Setidaknya pick off satu dulu. Sangat hati-hati untuk Dewa. Dikadangkan mereka sedang menang tapi menangnya pun gak jauh gitu loh. Masih sama konteksnya. Dimana waktu Dewa tertinggal gold-nya. Ini mereka masih bisa saling balik membalikkan satu sama lain. Total ada empat. Oke begini. Ini akan ada konsil dan juga serangan dadakan sih harusnya yang akan mereka lakukan. Karena sekarang Aran berada dalam rumputan. Mereka bersiap untuk menyambut tamu. Tidak diundang namun di bagian bawah. Sneaky-peaky dilakukan oleh Benedetta. Wah ini dipancing gak sih? Ini buat kabukinya turun. Nanti ada sergapan dadakan tapi ternyata tidak. Lebih memilih untuk tarik ulur dulu kepada Lord yang sudah mulai dilakukan. Gugun ini udah mulai kecicil tadi sebenarnya dari segi HP-nya juga. Dan gak punya Immortal loh ini bahaya. Dan bahkan untuk di cek bush-nya tadi ya Entropy. Dipakai oleh Watt juga. Jadi Dewa pelan dan pasir mereka sudah mulai menguasai area Lord. Dan berapakah sisa dari HP Lord untuk kali ini? Menyisakan sekitar 27 ribu. Gugunnya dipaksa untuk bertarung dari tersebut. Asura Aura, Mortal Coil semuanya dikeluarkan. Namun diperlukan berbeda. Lactopanabula dikeluarkan pula. Dan juga pertempurannya kembali berlanjutkah? Karena Lord-nya belum menjadi milik siapapun. Ada Yawi dan juga penalti zone yang sudah langsung dikeluarkan. Dan pertempuran yang kembali terpecah. Lord-nya pun masih menjadi milik dari Aura. Dan pertempuran yang kembali terjadi di mana Kabuki-nya. Blessing sudah langsung dikeluarkan. Dan Trapi sudah terlihat. Memberikan damage yang begitu mematikan terhadap tubuh Aran. Tapi Kabuki-nya hilang kali ini. Yap, dua pemain dari Aura hilang. Tapi Lord mereka bisa dapatkan. Tapi lihat. Lihat bagaimana kali ini Dewa akan coba mendorong di arah tengah nampaknya. Yap. Mereka membawa satu wave minion. Akankah bisa bertahan karena di bagian atas. Ada katapul juga. Ada satu wave minion juga. Pertempuran harusnya terjadi lagi. Di mana untuk Dewa berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Masyarakat langsung dikeluarkan begitu saja. Trapi dikeluarkan juga. Dia bisa begitu memenyakitkan. Dan juga pertempuran yang kembali diberikan oleh pembahit Dewa. Dan jadwal pun tercipta. Kembali lagi Dewa 2-0. Dewa United East for 2-0 tanpa balas. Terima kasih telah menonton!